Di sebuah rumah tua yang udah ditinggalin bertahun-tahun, ada desas-desus tentang penjaga yang gak pernah ninggalin tempat itu. Siapapun yang berani masuk ke rumah itu, pasti bakal ngalamin hal-hal aneh. Dengerin deh, suatu malam, seorang anak muda yang penasaran nekat masuk, sambil live streaming buat buktiin gak ada apa-apa di sana. Awalnya, semua kelihatan biasa aja. Tapi pas dia mulai ngelewatin lorong panjang yang gelap, penontonnya pada ngechat hal yang sama. Ada yang ngikutin lu dari belakang. Dia nengok, tapi gak ada siapa-siapa. Tiba-tiba, pintu di belakangnya ketutup sendiri dengan keras, dan suaranya bikin bulu kuduk merinding. Pas live-nya berakhir tiba-tiba, banyak yang ngelaporin kalau mereka ngeliat bayangan samar di belakang anak itu, yang padahal gak ada di tempat itu sebelumnya. Sampai sekarang, si anak muda itu gak pernah muncul lagi, dan orang-orang yang nonton videonya mulai ngalamin hal-hal aneh di rumah mereka masing-masing. Siapa sih yang gak penasaran sama rumah tua di tengah hutan? Rumah ini dulu katanya dihuni satu keluarga bahagia, tapi tiba-tiba mereka pergi tanpa jejak. Kenapa ya? Rumah ini sekarang kosong, terbengkalai, dan ditinggalkan begitu saja. Pohon-pohon besar menutupi sebagian bangunannya, suara angin yang melintas di celah-celah kayu tua bikin suasana makin mencekam. Banyak yang bilang, rumah ini penuh misteri. Setiap malam, ada suara langkah kaki padahal gak ada siapa-siapa. Bahkan beberapa orang pernah melihat bayangan di jendela, tapi saat diperiksa, gak ada orang di sana. Coba kalian komen kalau pernah ngalamin. Terima kasih telah menonton!